Seorang sopir truk bak terbuka terjepit dalam kabin kemudi saat kecelakaan beruntun di jalur Pantura Probolinggo Pasuruan, Jawa Timur. Korban langsung dibawa ke rumah sakit setelah berhasil dievakuasi dari kabin kemudi yang ringsek. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seorang sopir truk bak terbuka yang terjepit dalam kabin kemudi usai terlibat kecelakaan beruntun di jalan Pantura, tepatnya di kecamatan Tongas, Probolinggo, Sabtu sore. Korban bernama Paiman, warga desa Purut, kecamatan Lumbang, Probolinggo itu langsung dilarikan ke RSUD Tongas setelah berhasil dievakuasi dari dalam kabin pengemudi yang ringsek. Korban mengambil luka serius di kaki dan kepala. Kecelakaan beruntun itu melibatkan empat kendaraan, yakni truk tangki bermuatan pupuk cair, truk semen cair, truk bak terbuka pengakut material, serta sebuah minibus. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat truk bak terbuka hendak perbelok dan berbalik arah. Mobil ini kan dari barat, peting kanan, peting-peting minta mau nyabrang, terus saya kasih jalan, posisi disitu, 7 meter dari mobil koning ini disini, terus mobil ini didorong, didorong, terbesar, memuatan semen itu, terus laju ke saya, posisi semen itu berhenti apa? Berhenti juga, sudah berhenti ya, itu yang berhenti, saya masih nyala. Selain melukai sopir truk pengangkut material, kecelakaan beruntun itu juga menyebabkan tiga orang luka ringan. Kecelakaan itu juga menyebabkan kemacetan panjang di jalur pantura Probolinggo Pasuruan selama hampir dua jam. Kemacetan baru terurai setelah empat kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi. Danti Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo Jawa Timur.